Hai balik lagi sama Gigi Soaputra Kali ini gue mau nanggepin salah satu komentar dari Cat Lover Yang dimana kucingnya abis pulang dari dokter hewan Dan pasti dikasih obat kan ya kalau dari dokter hewan Nah tapi kucing itu gak dikasih obat-obatannya Kenapa? Karena kucing itu reok jadi susah untuk dikasih obat Nah kali ini di belakang gue ada Yupi Salah satu kucing yang cukup reok lah yang ada disini Nah ini ada Yupi, kucing Persia Yupi ini udah di steril tapi walaupun dia udah di steril Reok mah tetep reok aja gitu Dia dimandiin reok, dia dibersihin kupingnya reok Dia dikasih vitamin, dikasih obat juga ngereok Nah Yupi sebentar lagi mau gue kasih vitamin Ini vitamin untuk pencernaan kucingnya Ini vitamin kapsul Jadi gue ngasihnya kali ini mau pakai pelontar pil Nah ini salah satu pelontar pil andalan gue ya Nama pelontar pilnya itu Fat Care Pro Kamu bisa cari di marketplace Kalau kamu pelihara kucing Memang mau gak mau kamu harus belajar masukin obat Atau vitamin yang berbentuk kapsul Ataupun tablet langsung ke mulut bagian dalam kucing Karena pasti akan ada aja momen dimana kucing kamu itu sakit Kucing kamu itu habis di steril Ada obatnya apalagi obatnya itu antibiotik yang harus dihabiskan Dan obatnya itu gak bisa dicampur ke makanan basah Atau snack kucing cair Jadi harus langsung dimasukin ke mulut kucing Sepengalaman gue punya kucing Cukup banyak ya kucing reok yang pernah ada disini Ini Yupi salah satunya Dan sereok-reoknya kucing Pasti ada momen dimana kucing reok itu lagi santai Kayak si Yupi sekarang ini Kucingnya mau dielus-elus Nah jadi momen dimana kucing kamu lagi santai kayak gini Bisa kamu kasih obat atau vitamin kucing Ini Yupi kucing yang mau gue kasih Vitamin kapsul Yang pencernaan ini ya Dia pas gue bawa ke lantai ini Udah mulai berontak Ngasih vitamin atau obat yang bentuknya kapsul atau tablet langsung ke mulut kucing Biasanya gak sereok dibandingkan kucing itu dibersihin kupingnya Atau dimandiin Nah ini Yupi aja udah kelihatan berontakan Tapi kalau ngasih kapsul Itu kan lebih cepet ya Kalau bersihin kuping itu kan lama gitu Ini ya kamu bisa lihat ya Kucing ini tuh ngereok Dia udah gak setenang tadi Waktu di atas kandang aluminium Tapi masih tetap bisa Karena cepet ngasihnya Ini gue menghindari dia ngegigit Dan menghindari dia nyakar Karena kucing yang reok kayak Yupi ini Biasanya juga agak susah ya Untuk dipotong kukunya Nah ini posisinya Yupi udah gak tenang banget Jadi gue mau langsung cepet aja Tuh Ya Cepet Pakai pelontarpil ini Kamu gak perlu takut kegigit sama kucingnya Kamu bisa denger ya suaranya Dia marah Tuh Pelontarpil ini salah satu tool yang wajib banget dipunya sama cat lover Dibanding pakai tangan Resiko kamu tergigit sama kucing yang reok Itu lebih gede Sebenarnya mau pakai tangan Mau pakai pelontarpil Yang penting Kamu bisa Ngasih obat langsung ke mulut bagian dalam kucing Soalnya inget Gak semua obat atau vitamin kucing Itu bisa digerus Atau dicampur sama makanan basah